ya teman-teman semua biar lagi bersama gue KPN official jadi untuk video kali ini gue akan membahas tentang fitur membership teman-teman tentang cara-cara berhenti berlangganan atau berhenti membership jadi ada pertanyaan dari mama aa dan gue udah juga buat screen recordnya ya cara berhenti jadi ada dua cara untuk berhenti membership menggo jelasin dulu ya pembukaan dulu ya membership membership itu memang buat teman-teman yang mau bener-bener mengikuti ya bener-bener menyukai seorang kreator ah ya bagus juga untuk melakukan membership teman-teman jika memang kontennya berguna buat teman-teman gitu tapi kalau misalkan teman-teman merasa udah nggak perlu untuk membership lagi enggak papa untuk berhenti membership dan disini kan kasusnya maaf pengen berhenti tapi mungkin nggak tahu caranya atau ah akun dananya kepotong terus memang kan emang seperti itu untuk membership kepotong terus ya misalkan di tempat gua misalkan 20.000 per bulan ya kepotong terus 20.000 per bulan kecuali nggak kepotongnya karena mungkin akun dananya habis gitu kayak posisi gua juga nih gua contohin ya jadi ada dua cara untuk berhenti berlangganan jadi berhenti di membership yang pertama nih gue contohin untuk ke Mbak Novia Fab ya 5 Novia Fab kita buka dulu nih mama buka dulu channelnya setelah buka channelnya disitu kan ada joinnya itu tempat membership ya ngeklik joinnya kemudian disitu kan ya ada pilihan ya untuk renew atau apa namanya end member gitu itu end member berarti atau berakhir itu membershipnya tinggal klik aja itu kelar itu jadi posisi mama A dimana nih apakah kayak gua akun dananya udah habis jadi nggak bisa di Mbak Dopia itu bukannya gua mau nggak berlanjut tapi emang akun dana gua belum isi itu jadi ntar gua isi dulu baru tak gua renew member kayak gitu dan kalau mama aposinya kayak gua nih misalkan dalam posisi akun dananya habis dan belum ke renew ya tinggal n aja gitu disitu Nah gitu cara kedua ada juga cara kedua yaitu ini gue contohin ke eh Kak Ica journey ya karena gua udah Renew kemarin mungkin pas gua Renew Kak Ica Mbak Nopia gitu jadi gua isi ulang lagi gitu dan gua belum isi ntar gua isi dulu paling nanti terus ini gua contohin ke Kak Ica journey kaca journey ya temen-temen tinggal seperti biasa lihat channelnya ya kalau misal udah lihat channelnya seperti temen-temen lihat lu sip sipar gp-gp tulisannya ya temen-temen tinggal klik gitu kan nggak klik dan disitu temen-temen melihat itu kan ada opsi yang namanya more atau ya selebihnya gitu kalau misalkan bahasa Indonesia maaf ya kalau gue bisa di apa namanya di HP gua settingannya bahasa Inggris temen-temen terus temen-temen udah klik more nih buat Mama A nah disitu di bawah ada namanya n membership juga gitu jadi kalau misalkan posisi Mama A tuh posisinya masih berlangganan gitu ya pakai opsi yang di teh Ica nih gitu kan posisinya kayak gitu caranya n membershipnya kalau misalnya posisinya saldonya abis dan belum Renew gitu kan dan pengen n aja gitu ya udah langsung kayak di opsi pertama yang gue contohin di bayang kayak Mbak Novia gitu langsung di n aja gitu kalau mau Renew ya langsung Renew gitu jadi kasusnya Mama katanya apa ya ya nggak tahu kenapa katanya dia salah aja untuk apa namanya milih membership ke orang tersebut sedangkan orang tersebut mungkin ah tidak memberi feedback atau manfaat untuk Mama Akin kayak gitu aja sih sebenarnya mungkin permasalahannya jadi ah dia pengen berhenti n tapi dia kira udah apanya apa yang udah berakhir and membership jadi nyatanya memang teman-teman kalau untuk mau berhenti berlangganan teman-teman harus manual teman-teman kunjungi channelnya ya teman-teman harus klik tamu itu and membership kayak gitu dan caranya kayak gimana yang tadi gue udah contohin kayak gitu seberang muda gitu kan cuman kan namanya untuk kita youtuber pemula kan Mungkin kan enggak tahu ya caranya kayak tadi yang gue contohin mungkin detail kebingungan gitu nih masih posisi membership nih gua harus klik yang mana gitu kan untuk bisa and member kayak gitu soalnya gue udah nggak mau lagi kepotong saldo gua kayak gitu itu caranya buat Mama A sebenarnya tidak sesimpel itu cuman kan kita yang namanya itu berpemula kagak ya enggak tahu gitu ya untuk cara and membership sebetulnya kalau misalkan apa ya saldo kita habis sebenarnya itu ya memang apa ya udah otomatis nggak kepotong gitu Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak apa ya nggak kepotong ngomong kepotong-potong terus ya teman-teman usahain saldo dananya memang dipakai memang untuk ya membership doang bukan untuk nyimpen dana disini kan posisinya mama itu kan mungkin kan kemarin banyak dapat hadiah tuh ya dari misalkan Ateica gitu kan terus dari mungkin mungkin itu berlain dapat-dapat mungkin dapat-dapat hadiah kuis gitu kan mungkin kan ditranspornya ke akun dana nah info mama akun dananya nih habis gitu kan karena kepotong terus untuk membership eh gua nggak tahu kepotong membersih berapa apa apa 10.000 20.000 atau kayak gimana gitu kan karena memang itu kepotong dari Google nya itu otomatis dan biasanya ada laporan sih harusnya mama kalau misalkan kan udah dari dulu pengen end membership itu kan ada laporan tuh berhasil membership baru atau renew gitu kan itu sebenarnya dari situ udah harus tahu tuh cara untuk end membernya gitu seperti itu gua nggak tahu sih permasalahnya apa jadi disini gua cuman untuk membuat tutorialnya aja buat mama dan buat teman-teman semua nanti kan mau end membership silahkan pakai cara tersebut karena memang setiap konten kreator juga enggak apa yang enggak memaksa untuk teman-teman untuk join membership jadi join membership itu memang diberikan kepada subscriber untuk kreator yang benar-benar dia suka gitu kalau misalkan teman-teman enggak begitu suka atau enggak mau untuk member juga kan enggak enggak masalah teman-teman bisa apresiasi juga dengan memberikan seperti yang gitu kan itu tidak mengikat gitu tapi kalau gua misalkan gua gua sendiri ngerasa ya misalkan gua di TICA ke misalkan kembali Nokia menurut gua itu gua selalu member karena memang apa ya eh selalu di support oleh mereka kayak gitu dan memang apa ya pertemanannya itu positif dan apa ya selalu mendukung satu sama lain gitu kan dan ibarat kata mereka tersebut itu apa ya misalkan teman-teman punya teman-teman lain atau youtuber lain yang apa ya bisa membuat channel teman-teman tuh kayak ngerasa bisa berkembang gitu itu teman-teman juga enggak ada salahnya untuk membership gitu kalau menurut gua ya karena gua sendiri kan juga melakukan membership juga ke TICA gitu kan ke Mbak Novia jadi enggak ada salahnya untuk membership ya teman-teman jadi di sini gua misalkan mencontohkan untuk berhenti member tapi gue juga menyarankan juga untuk buat teman-teman yang menyukai ya yang menyukai channel teman-teman yang teman-teman suka banget nggak salahnya untuk membership itu karena membership itu adalah kayak apresiasi atau penghargaan buat kreator gitu dan ya mungkin uangnya nggak seberapa tapi kayak buat konten kreator itu kayak apresiasinya luar biasa gitu karena oh ternyata apa konten kita dihargain loh ibarat kata kayak gitu lebih ke penghargaannya bukan uangnya gitu teman-teman oke segitu ya video dari gua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video teman-teman jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati